Intro Selamat pagi Apa kabar Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dalam program TVR 09 Tentunya bersama saya Anggota Tarini dan rekan saya Saya Al-Fatriski dan dalam 30 menit ke depan Pemirsa Kami akan sampaikan kepada Anda Sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia Pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 Selengkapnya Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigau setuju Apabila pemerintah menerbitkan terkait dengan PERPU Untuk mengisi kekosongan aturan pemilu di DOB Papua Dan menurutnya penerbitan PERPU tersebut lebih efektif Ketimbang merevisi undang-undang pemilu Karena membutuhkan waktu yang lebih lama 2 DPR RI sepakat penerbitan peraturan pengganti undang-undang atau PERPU adalah pilihan tepat Untuk segera mengisi kekosongan aturan pemilu dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak di daerah otonom baru atau DOB Papua Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigau setuju Apabila pemerintah menerbitkan PERPU untuk mengisi kekosongan aturan pemilu di DOB Papua Menurutnya, penerbitan PERPU lebih efektif ketimbang merevisi undang-undang pemilu Karena membutuhkan waktu yang lebih lama Merevisi undang-undang, tentu mekanismenya terlalu panjang Sedangkan PERPU kan hanya pihak presiden pemerintah yang mengajukan ke DPR Lalu kita bahas apakah kita setuju atau tidak Jadi hanya itu saja Sedangkan kalau merevisi seluruh materi-materi yang berkaitan terhadap batang tubuh itu bisa saja Terbuka ruang untuk melakukan pembahasan pada klaster-klaster lainnya Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimard Girsang mengatakan PERPU pemilu DOB Papua akan memuat ketentuan terkait alokasi kursi DPR dan DPD Sesuai amanah undang-undang otonomi khusus Penamanya untuk DOB tersebut hanya dilakukan pilek untuk DPR RI dan DPD Tentang komposisi bagaimana kita sudah putuskan di Komisi 2 bahwa Untuk setiap provinsi itu 3 3 untuk DPR RI dan sesuai dengan aturan yang ada untuk DPD ya 1 Dari Jambi, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan Beralik informasi selanjutnya pemirsa DPR RI berkomitmen untuk melakukan pendampingan pada pemerintah Agar bekerja lebih cepat dan tegas dalam membentuk Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menyusul laporan soal 149 buruh migran yang meninggal dunia di dalam tahanan imigrasi Sabah DPR RI mengusulkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Untuk memantau dan menjamin perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri Usulan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas laporan dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat atau KBMB Data KBMB mengungkapkan terdapat banyak 149 warga negara Indonesia diduga meninggal Dalam pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska berkomitmen Melakukan pendampingan pada pemerintah agar bekerja lebih cepat dan tegas Dalam membentuk Satgas Perlindungan PMI Ia menegaskan, pemerintah harus melakukan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perlindungan itu dilakukan oleh pemerintah Kita mengawasi sejauh mana undang-undang tentang pekerja migran itu dilaksanakan oleh pemerintah Nah kalau terjadi begini, terus tidak ada langkah-langkah tegas dari pemerintah Kita juga mendesak pemerintah agar bekerja secara profesional Sesuai dengan Amanat Undang-Undang itu Saya mendukung agar DPR mendampingi dengan membentuk Satgas Dan itu bagian dari pengawasan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah Guna mengoptimalkan proses penyidikan, DPR juga meminta pemerintah membentuk tim ad hoc Yang terdiri dari Kemenlu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Interpol Indonesia, serta melibatkan perwakilan dari Organisasi Pekerja Migran Untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kasus ini Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan Menyoal soal legalisasi ganja untuk kepentingan medis DPRP mendorong Perlunya ada kajian mendalam terlebih dahulu Dan pemirsa informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap langsung bersama kami di TVR 09 Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini Sebagai pengemban amanat rakyat Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR DPR mempunyai tiga fungsi pokok Yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi Yang mengedepankan kepentingan rakyat Berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan memenang Untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah Menyusun dan membahas rancangan undang-undang Menerima rancangan undang-undang dari DPD Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh presiden ataupun DPD Menetapkan undang-undang bersama dengan presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah Pengganti undang-undang yang diajukan presiden Untuk ditetapkan menjadi undang-undang Sementara, fungsi anggaran Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan presiden Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN Dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama Menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara Maka pun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat Yang terkait dengan beban keuangan negara Dan fungsi pengawasan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD Terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama Terima kasih Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di TVR 09 DPR RI meminta pemerintah mengkaji lebih dalam wacana legalisasi ganja untuk medis Kajian yang ilmiah dan komprehensif perlu dilakukan dengan melibatkan para pakar Dan sebelum melegalkan penggunaan ganja ini sendiri khususnya untuk kebutuhan pengobat Komisi 9 DPR RI meminta seluruh pihak terkait Menyikapi wacana legalisasi ganja untuk medis dengan hati-hati Pasalnya perlu kajian yang ilmiah dan komprehensif Dengan melibatkan para pakar Sebelum melegalkan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis Anggota Komisi 9 DPR RI, Ashabul Khafi Mengingatkan bahwa aturan hukum di Indonesia Belum memungkinkan penggunaan ganja untuk medis Terlebih mayoritas publik memiliki sudut pandang negatif terhadap ganja Yang merupakan salah satu jenis narkotika berbahaya Saya kira perlu kajian ya, perlu kajian yang lebih dalam Sejauh mana diperlukannya itu Kalau untuk kebutuhan medis kan ada takarannya, ada hukumannya gitu kan Karena apapun juga ganja ini kan bagian dari napsa ya Napsa narkoba gitu kan Memang diatur dalam undang-undang termasuk barang yang haram gitu ya Tapi kalau untuk kebutuhan kesehatan sih ya kira gak ada masalah gitu kan Tapi itu kan terhukum gitu kan Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Elva Hartati Meminta pemerintah menunjuk badan khusus yang bertugas mengawasi penggunaan dan peredaran ganja medis Jika nantinya kebijakan legalisasi ini disahkan Perlu dikontrol, pengeluarannya dicatat, tidak sembarang orang yang memperbolehkan Harus melalui resep ya kan Dan juga apotik juga gak selalu menerima resep itu dari apa Badan POM juga harus mengawasi Karena badan pengawas obat dan makanan Itu perlu sekali wajib untuk diawasi dalam hal meresepkan ganja tersebut Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Heyron menyampaikan Dana PMN secara tidak langsung harus bisa mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui UMKM Dan juga penciptaan lapangan kerja Komisi 6 DPR RI mendorong pencairan dana PMN dilakukan seselektif mungkin dan tepat sasaran Agar BUMN kembali ke tujuan awalnya sebagai perusahaan negara bukan malah menjadi beban negara Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Heyron menyampaikan Dana PMN secara tidak langsung harus bisa mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui UMKM dan penciptaan lapangan kerja Herman menegaskan ke depannya pencairan dana PMN harus benar-benar selektif agar tidak memanjakan BUMN Direksi dan Komisaris BUMN diharapkan bekerja sebaik mungkin menghasilkan profit bagi negara Pemberian PMN kepada perusahaan-perusahaan BUMN ini harus terukur dan tepat sasaran Pemerintah harus membuat prioritas di mana saat ini pemerintah masih berupaya untuk mengakselerasi Pemulihan dan percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 Jangan sampai BUMN menjadi beban APBN yang tidak memberikan berperan secara resiprokal Untuk memberikan keuntungan bagi negara Jangan sampai akibat PMN hutang BUMN dan Indonesia menjadi lebih tinggi Anggota Komisi 6 DPR RI, Eli Rahmat Yassin mengingatkan agar BUMN tidak hanya bergantung pada PMN Sebagai pembiayaan pengembangan perusahaan Apalagi saat ini Direksi dan Komisaris bisa dituntut ketika BUMN yang dipimpin mengalami kerugian Audit besarnya kebutuhan pembiayaan terlebih dahulu dan audit pemanfaatan PMN Dan mendorong perseruan mencari tambahan sumber pembiayaan lainnya Sehingga PMN tidak menjadi sumber utama pembiayaan Halim dan Umam, TVR Parlemen melaporkan Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa Melayan harus mendapatkan kemudahan fasilitas serta sarana-prasarana untuk menunjang pekerjaannya Puan pun menjelaskan melayan berperan strategis dalam menyediakan asupan gizi bagi masyarakat Indonesia Ketua DPR RI, Dr. Honoris Kausa, Puan Maharani mengatakan Dengan kekayaan laut yang berlimpah di tanah air Dan memberikan manfaat besar pada rakyat Indonesia Kesejahteraan para nelayan di Indonesia harus menjadi perhatian bersama Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat Puan Maharani mengatakan nelayan harus mendapatkan kemudahan fasilitas Serta sarana-prasarana untuk menunjang pekerjaannya Pasalnya, nelayan berperan menyediakan asupan gizi bagi masyarakat Indonesia Puan mencontohkan fasilitas yang harus diberikan Bagi para nelayan seperti kapal, cold storage Untuk penyimpanan hasil tangkapan nelayan Dan asuransi untuk nelayan Yang punya banyak hasil dari lautnya Bantuan yang kami bawa tersebut jangan rebutan dan jangan sampai tidak bermanfaat Tadi kan bilangnya kalau bisa datang lagi ke sini Bawa bantuan lagi, tapi kalau yang sekarang tidak bermanfaat Yang tidak saya bantu lagi nantinya Karena kedatangan saya harapannya itu adalah bisa memberikan manfaat Dalam kunjungan kerja ini, Ketua DPR RI Puan Maharani Berdialog langsung dengan masyarakat nelayan Dan menerima banyak aspirasi Di antaranya, kesulitan membeli solar Karena stok di SPBU cepat habis Dan masalah jembatan untuk kapal bersandar sudah amblas Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi-aspirasi Dan memperjuangkan kesejahteraan para nelayan pada pemerintah Melalui alat kelengkapan dewan terkait Puan juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi para nelayan Seperti sembako, alat tangkap ikan tramel net Dan gil net, mesin kapal, ratusan ribu bibit ikan lele dan nila Serta jutaan benih udang fanamai Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan DPR menekankan pentingnya keterwakilan orang asli Papua Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua Namun mirsa informasinya sesaat lagi Tetaplah bersama TPR 09 Gemah takbir mulai berkumandang Tidak terasa, kini tibalah saatnya kita untuk berbagi Di hari yang suci ini, marilah kita berserah dan bersyukur Atas segala nikmat yang telah diberikan Sang Maha Kuasa Jadikanlah Idul Adha sebagai momentum Untuk melatih keikhlasan dan ketulusan Dalam menjalankan perintah Allah SWT Idul Adha adalah tentang berbagi apa yang kita miliki Dan peduli pada mereka yang membutuhkan Semoga hari raya ini dapat meneguhkan keimanan Serta menunggukan kasih sayang terhadap saudara Dalam semangat berkorban Mari kita capai kerendaan hati dan kepedulian pada sesama Virus Corona menjadi perbincangan dunia Beberapa negara sudah terjangkit Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk Masak telur dan daging hingga matang Mendari kontak dengan hewan Tidak saling berjabat tangan Tidak berinteraksi dengan penderita Jika memiliki demam tinggi, batuk, virus, gangguan pernafasan, sakit penggorokan, dan letih lesu Segera periksakan ke dokter Puas pada virus Corona Jaga penyakit sejak ini Dipersembahkan oleh TPR Parlemen Bila Pemberitaan Parlemen Sejenga DKI DPRR Pemirsa TPR kembali bersama kami Nah pemirsa dengan disahkannya tiga undang-undang daerah otonomi baru atau DOB Papua Maka akan berdampak pada perubahan kursi anggota legislatif Untuk itu undang-undang pemilu perlu segera diubah Hal ini mengantisipasi terkait dengan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang Dan disini DPR RI pun mendesak bahwa agar ada ketentuan mayoritas orang asli Papua Menjadi wakil langsung bagi masyarakat Papua di Senayan Dan pemirsa berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TPR Parlemen Dalam segmen editorial TPR Parlemen Atas nama pemerintah kami mengetujui Tiga undang-undang ini untuk dapat disiarkan menjadi undang-undang Dan sekaligus mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tinggi-tingginya Atas dukungan dan kerjasama yang sangat baik selama ini Dari Yang Mulia Ibu Ketua Para Wakil Ketua Dan seluruh fraksi Kota seluruh anggota DPR RI Khususnya rekan-rekan di Komisi 2 Bunur Papua Ketua dan anggota MRP Majelis Rai Papua Kemudian para pimpinan dan anggota DPR Papua Para Bupati Buali Kota Setana Papua Toko Adat, Toko Agama, Toko Perempuan, Toko Pemuda Serta seluruh lapisan masyarakat di tanah Papua yang telah berkontribusi Pada yang terhormat Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili pemerintah Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat Apakah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Bunda dapat disetujui untuk disiarkan menjadi undang-undang Terima kasih Setelah tiga undang-undang daerah otonom baru atau DOB Papua Yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan disahkan Sebagai konsekuensi aspek elektoral KPU harus mengatur ulang jumlah dapil dan kursi anggota legislatif di Papua Dalam penyelenggaraan pemilu 2024 Mengingat dalam undang-undang pemilu disebutkan Setiap provinsi minimal mendapatkan tiga jatah kursi Anggota Komisi 2 DPR RI Sulaiman Hamzah menjelaskan Secara tidak langsung dengan adanya DOB Papua Undang-undang pemilu harus segera direvisi Dalam pertimbangan kami, usulan empat kursi itu bukan mulut-mulut Kita lihat di Papua Induk tadinya Itu pengawasan sampai di tingkat desa, tingkat kampung Ini sangat sulit sekali Pengawasan dalam rangka pembangunan Dan kemudian pelayanan kepada masyarakat Ini masih jauh dari harapan Komisi 2 DPR RI sepakat Penerbitan peraturan pengganti undang-undang Atau perpu adalah pilihan tepat Penerbitan perpu lebih efektif Ketimbang merevisi undang-undang pemilu Karena membutuhkan waktu lebih lama Defisi undang-undang tentu mekanismenya terlalu panjang Sedangkan perpu kan hanya pihak presiden pemerintah yang mengajukan ke DPR Lalu kita bahas apakah kita setuju atau tidak Jadi hanya itu saja Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimard Girsang mengatakan Perpu pemilu di daerah DOB Papua akan memuat ketentuan terkait alokasi kursi DPR dan DPD Sesuai amanah undang-undang otonomi khusus Setelah revisi undang-undang pemilu Pemerintah daerah otonom baru Papua harus mempersiapkan sosialisasi terhadap calon anggota legislatif Karena penambahan keterwakilan masyarakat Papua tersebut Harus mampu memajukan setiap daerah otonomi baru di Papua yang dimekarkan Tak hanya revisi soal kursi keterwakilan di DPR dan DPRD Konflik perebutan lokasi ibu kota Provinsi Papua Tengah pun timbul Pusai ibu kota di tiga undang-undang DOB Papua ditetapkan Tim Panitia Kerja Daerah Otonomi Baru Papua Komisi 2 DPR RI melakukan pertemuan Dengan dua calon provinsi baru Yakni Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan Pertemuan berlangsung di kota Jayapura Kedatangan ini disambut meriah oleh masyarakat Papua Tengah dan Papua Pegunungan Sejak tiba di Bandara Sentani, Jayapura Anggota tim panja asal daerah pemilihan Papua Komarudin Watubun mengemukakan dua permasalahan Yakni belum adanya kesepakatan mengenai calon ibu kota Provinsi Papua Tengah Dan keinginan Kabupaten Bintang untuk tetap berada di bawah Provinsi Papua Teman-teman Kabupaten yang dimakarkan dari Nabire Menghendaki ibu kota di Nabire Timika dan Puncak menghendaki ibu kota di Timika Kalau Peku Kabupaten Pekunungan dan Induk itu Soal Kabupaten Pegunungan Bintang Teman-teman dari Pegunungan Bintang menghendaki gabung ke Induk Pertimbangan mereka salah satu adalah Soal mendekatkan bentang kendali Dan itu memang pemekaran itu satu tujuan yang inti Tapi inti dari proses pemekaran ini kan Untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan Menciptakan rasa keadilan Oleh karena itu nanti masalah perbedaan ini akan kita selesaikan secara seksa Untuk menyelesaikan permasalahan ibu kota ini Panja DOB Komisi 2 sepakat membentuk tim kecil Yang beranggotakan pejabat dari Kabupaten terkait Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Dan Pemerintah Pusat Serta aparat TNI Polri dan Komisi 2 DPR RI Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan Nah pemirsa akhir pekan besok umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha Nah bagaimana sejarahnya Hari Raya Idul Adha Dan apa dampaknya bagi kehidupan sosial masyarakat Nah tentunya jawabannya akan kami hadirkan sesaat lagi Untuk itu jangan kemana-mana tetap di TPR 0.9 Terima kasih telah menonton! 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 Kematakbir mulai berkumandang Tak terasa kini telah tiba saatnya untuk berbagi Di hari yang suci ini, marilah kita berserah dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Sang Maha Kuasa. Jadikanlah Idul Adha sebagai momentum untuk melatih keikhlasan dan ketulusan di dalam menjalankan semua perintah Allah SWT. Idul Adha adalah tentang berbagi apa yang kita miliki dan peduli kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Semoga hari raya ini dapat menekuhkan keimanan kita serta menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama saudara. Dalam semangat berkorban, mari kita capai kerendahan hati dan kepedulian pada sesama. Kembali di TVR 09, Pemirsa. Nah, Pemirsa, akhir pekan ini umat muslim merayakan hari raya Idul Adha. Hari raya yang identik dengan kegiatan makan-makan ini dengan menyembelih daging kurban ini juga punya sejarah yang panjang. Hari raya kurban pun di sini selain untuk memperingati ketaatan Nabi Ibrahim juga digunakan sebagai sesarana ibadah kepada masyarakat sekitar. Dan untuk itulah hari raya kurban sangat identik dengan ibadah sosial. Nah, Pemirsa, berikut ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Assalamualaikum, Pemirsa, TVR Parlemen. Dalam arti lain, pengertian kurban bisa terkait dengan maknanya. Yaitu memastikan bahwa mereka yang tidak mampu membeli daging bisa mendapatkan banyak daging setidaknya setahun sekali. Untuk itulah, makna berkurban dalam agama Islam sangat erat dengan makna kepedulian dengan sesama manusia. Sejarah kurban tak lepas dari peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Diceritakan Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan putra satu-satunya, Ismail. Dalam pengabdiannya kepada Allah, Ibrahim setuju untuk mengikuti mimpinya dan melakukan pengorbanan dengan menyembeli Ismail. Namun, saat hendak menyembeli, Allah turun tangan dan mengirimkan seekor domba jantan untuk dikorbankan menggantikan Ismail. Ismail selamat karena Ibrahim membuktikan bahwa dia akan mengorbankan putranya sebagai tindakan taqwa. Amalan kurban terus dilakukan sebagai pengingat ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Ibadah kurban, hukumnya sunnah mu'akat atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya, lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diruayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibadah kurban diisyaratkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS. Dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari raya Idul Adha. Hewan yang boleh untuk kurban adalah unta, sapi, atau kerbau dan kambing. Untuk selain yang tiga jenis ini tidak diperbolehkan. Disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya. Menghadiahkan kepada para kerabat dan menyerahkannya kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi pahamkan pemirsa TVR Parlemen soal ibadah kurban. Jangan lupa ya, bagi pemirsa yang mampu berkurban, yuk sama-sama menjalankan perintah Allah yang satu ini. Selamat berkurban! Pemirsa kami infokan kepada Anda terkait dengan bahwa DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing dan melaksanakan fungsi representasi DPR RI menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat. Sejumlah agenda dan program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses tentunya pemirsa di tvr.dpr.go.id. Nah pemirsa, TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap puas pada pada pesebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Opatriski dan rekan saya. Tentunya saya Angguan Oktarini sampai bertemu kembali pemirsa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Prevensi Indonesia. Kami ingatkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!